Oh iya, rekan-rekan perkembangan terkait dengan aksi premanisme yang berkedok pada debt collector ya. Artinya perbuatan melawan hukum yang tidak menggambarkan sebagaimana amanah undang-undang dan peraturan OJK dalam melakukan pekerjaan debt collector. Karena aksi ini disertai dengan perbuatan melawan hukum, kekerasan, perampasan, bahkan melawan petugas. Penyidik perkembangannya sudah mendapatkan satu tersangka daftar pencarian orang atas nama EJS, Eric Johnson Simangunsong. Tepatnya di Sumatera Utara, daerah Labuan Batu. Namun demikian kita akan sama-sama menunggu nanti rilis dari penyidik. Tentu ini menjadi bagian suatu konsisten dan komitmen Bapak Kapulda Mitrojaya dan jajarannya untuk bagaimana memberantas aksi-aksi yang meresahkan masyarakat termasuk diantaranya adalah aksi premanisme. Jadi konteksnya adalah aksi premanisme yang berkedok pada debt collector. Di mana aksi yang diikuti disertai dengan perbuatan melawan hukum. Ini pada konteksnya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya rekan-rekan? Terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Cuaca luar biasa. Berubah-ubah. Dan ya. Hari ini sedang akan dilakukan rekonstruksi ya di Gedung Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Mitrojaya. Penyidik melakukan rekonstruksi tentunya bagian daripada proses pelengkapan penyidikan. Jam 10 ini. Terima kasih rekan-rekan. Saya tutup. Sekali lagi jaga kesehatan. Wabillahi Taufi Kuldayaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.